Kembali lagi bersama saya di kanal youtube saya Di video kali ini saya akan melakukan sedikit eksperimen dengan gitar yang saya miliki Dan seperti yang bisa kalian lihat di salah satu video saya sebelumnya Saya sempat melakukan proses perbandingan antara gitar Yang menggunakan senar nilon dan juga gitar yang menggunakan senar string Dan perbedaan antara dua jenis gitar ini sebenarnya tidak hanya di senar saja Tapi memang di build up nya itu memang sudah sangat berbeda Saya ambil contoh saja seperti ini Jadi ini adalah dua gitar akustik saya Yang satu adalah gitar yang menggunakan senar string Dan yang satunya adalah gitar yang menggunakan senar nilon Dan ya ada perbedaan paling mendasar antara kedua jenis gitar ini Tidak hanya soal senarnya saja tapi juga build up nya yang berbeda Untuk gitar senar string kan memang kita lihat disini kan Batangnya lebih rapat ya Sedangkan kalau gitar nilon yang disini itu batangnya lebih lebar Sehingga darah antar senarnya juga jadi semakin lebih lebar daripada darah antar senar Mereka gitar string Pun juga di bagian bawahnya itu ada sedikit perbedaan Terkait dengan tempat pemasangan senarnya Nah dalam video kali ini saya akan melakukan sedikit eksperimen Dengan melakukan proses pembalikan fungsi senar ini Jadi untuk di video kali ini saya akan secara khusus melakukan eksperimen Dengan bagaimana jika gitar dengan build up senar gitar nilon yang ini Kemudian saya mengganti senarnya yang biasa dipasang menggunakan senar nilon Dan juga yang mana akan saya publikasikan minggu depan Yang mana saya juga akan mencoba melakukan eksperimen Dengan memasang gitar yang build up sekitar string yang ini Dengan senar nilon Nah karena itu kalian bisa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi Ketika minggu depan saya sudah mempublikasikan video saya Oke jadi saya untuk di video kali ini Kita akan secara khusus fokus pada gitar senar gitar yang build up senar nilon ya Dan disini saya akan mencoba untuk mengganti senar gitar nilon ini Menggunakan senar gitar string Bagaimana hasilnya Oke mari kita tutup banyak bahasa-bahasa lagi Langsung kita buncur melakukan proses pemasangannya saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi itu ya tadi kalian sudah melihat sendiri terkait dengan proses pemasangan senarnya Dan ini adalah gitar yang pada akhirnya sudah saya pasang menggunakan senar gitar string Gitar nilon yang sudah saya pasang menggunakan senar string Dan ada segi perbedaan yang saya temukan disini Yang pertama ini bagian bawah Kalau misalnya kalian biasanya pakai senar gitar nilon kemudian kalian pasang senar nilon juga Biasanya kan disini kalian perlu melakukan simpul untuk mengikat supaya senar ini tertahan di bagian bridge bawah Tapi karena ini senar nilon itu biasanya sudah ada semacam piringan log bukan piringan sih Kayak semacam kailnya di bawah jadi itu tidak perlu Kalian tidak perlu melakukan semacam simpul karena ini sudah mengganjal di bagian bridge nya Dan secara keseluruhan ini pertama kalinya saya mencoba untuk memasang senar gitar string di gitar nilon atau di gitar klasik Dan sejujurnya saya agak terkejut karena memang hasilnya ternyata bagus banget jadinya Seperti ini masih agak auto-tune Terima kasih telah menonton! Asilnya cukup bagus dan nyaring Dan tak lama kan jadi suka aja gitu loh Setelah setelah saya memasang gitar nilon ini menggunakan senar string Suaranya lebih nyaring dan Dimainkan pun juga enak Nah karena gitar nilon ini kan emang gitar klasik ini kan emang sudah diset supaya untuk main lagu klasik ya. Jadi emang cenderung lebih nyaman gitu loh kalau misalnya untuk dimainkan. Oke setelah saya mainkan ini saya juga menemukan ada beberapa perubahan juga setelah saya memasang senar gitar string disini. Yang jelas entah kenapa ketegangan senar ini jadi lebih kencang gitu loh jika dibandingkan saya memasang senar gitar nilon disini. Sehingga emang butuh senaga lebih kalau misalnya saya mau menekan atau mau menggenceng seperti itu. Tapi overall secara suara ini tetap nyaman dimainkan dan suaranya nyaring dan ya entah kenapa saya tidak menyangka akan jadi hasilnya akan jadi sefokus ini loh ketika saya memasang senar string di gitar nilon atau di gitar klasik. Seperti itu mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba sesuatu sedikit bereksperimen dengan alat musik kalian ini bisa dicoba. Coba kalian pasang sendiri di gitar kalian. Mungkin sekian dulu untuk video music experiment kali ini. Semoga video yang saya buat kali ini bisa menuntaskan rasa penasaran kalian ya karena ini sebenarnya juga hal ini sempat membuat saya penasaran juga sih sebenarnya apa yang akan jadi jika saya memasang senar gitar string di gitar nilon. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Karena minggu depan saya akan mengunggah sebuah video yang mana ini kebalikannya dari video kali ini kalau video kali ini kan memasang senar string di gitar nilon. Nah minggu depan saya akan mencoba untuk mempublikasikan video saya yang ketika saya mencoba untuk memasang senar nilon di gitar string akustik string. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih telah menonton!